Dan Bapak tetap jalan terus dengan cawapres yang melanggar etika. Mana? Kita semua menyaksikan. Ketika ada pelanggaran etika dan Bapak tetap jalan terus dengan cawapres yang melanggar etika. Artinya ada kompromi atas standar etika. Standar etika ini fakta. Ini fakta. Dan kemudian dalam pidato Bapak mengolok-olok tentang pentingnya etika. Saya tidak tega untuk mengulanginya. Pertanyaannya apa penjelasan Pak Prabowo? Iya guys kalau membicarakan tentang Anies Baswedan. Dia ini memang adalah sosok kontroversial dalam politik Indonesia. Baik itu mulai dari gaya bicaranya yang dianggap oleh sebagian orang terlalu muter-muter. Kemudian dari berbagai kebicakannya yang dianggap nyeleneh sewaktu dia menjabat sebagai gubernur BKI dan lain sebagainya. Dan kali ini guys lagi-lagi dia menjadi sorotan publik setelah beberapa waktu yang lalu dia menyatakan sikap atas hasil KPU yang memutuskan Prabowo Gibran menjadi presiden dan wakil presiden terpilih. Intinya guys Anies Baswedan tidak menerima keputusan KPU yang menetapkan Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Karena menurutnya proses pemilu ini penuh dengan kecurangan, penuh dengan tekanan, dan intervensi dari penguasa. Suruh-suruh sekalian hari ini KPU telah mengeluarkan pengumuman resmi yang hasilnya dalam versi KPU telah kita dengar bersama. Tapi dalam sebuah pemilihan proses itu tidak kalah penting daripada hasilnya. Proses pemilihan itu penting untuk dipastikan terbuka, adil, jujur, bebas dari berbagai macam tekanan. Untuk apa? Untuk menjamin bahwa semua suara yang memenuhi syarat akan didengar dan akan dihormati. Proses pemilihan ini penting untuk dijaga agar memastikan legitimasi, kepercayaan, dan inklusivitas dalam hasilnya. Tanpa proses yang kredibel, legitimasi calon yang terpilih atau legitimasi keputusan bisa menyebabkan keraguan. Maka menjaga integritas pemilihan adalah fundamental untuk kelangsungan demokrasi dan untuk terpenuhinya aspirasi masyarakat secara keseluruhan. Dan atas sikap Anies Baswedan yang tidak mau mengakui kekalahannya tersebut guys. Kemudian mendapat tanggapan, mendapat respon dari pengamat politik Citra Institute yaitu Efriza. Beliau mengatakan bahwa etika Anies Baswedan tersebut sebenarnya jauh lebih rendah daripada etika Gibran. Karena Anies tidak bisa menerima kekalahan di Pilpres 2024 ini guys. Bahkan Efriza pun juga mengatakan bahwa ini adalah bukti nyata bahwa Anies tidak layak menjadi seorang pemimpin. Seperti yang sama-sama kita tahu guys, Anies Baswedan seringkali berbicara tentang etika baik itu sebelum kampanye, ketika kampanye maupun saat debat capres yang digelar oleh KPU beberapa waktu yang lalu. Ketika dikatakan bahwa standar etika yang dipegang adalah tinggi, memang menjadi presiden, panglima tertinggi harus memiliki standar etika yang amat tinggi. Itu harus. Karena dia akan mengambil keputusan mengerahkan pasukan dan ketika harus bertempur ada korban nyawa, itu keputusan-keputusan etika. Tapi dalam kenyataannya Pak, ketika Bapak memimpin di Kementerian Pertahanan, banyak orang dalam dalam pengadaan alutsista. PT Teknologi Militer Indonesia, Indonesia Defense Security, lalu orang dalam dalam pengolahan food estate, lalu ada kejadian-kejadian di mana kita semua menyaksikan. Ketika ada pelanggaran etika dan Bapak tetap jalan terus dengan cawapres yang melanggar etika. Dan menurut pengamat politik Citra Institut ini guys, narasi-narasi Adis Baswedan selama ini tentang etika tersebut, sebenarnya hanyalah bahasa-bahasa saja. Yang tujuannya adalah untuk menyulut para pendukungnya agar melakukan gerakan turun ke jalan. Sehingga Efriza menghimbau kepada Adis Baswedan agar tidak lagi mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang bisa menggerakkan para pendukungnya turun ke jalan guys. Karena sesungguhnya, pemilu bukanlah mencari permusuhan, tetapi sebaliknya pemilu adalah ajang untuk memilih pemimpin bangsa Indonesia selama 5 tahun ke depan. Selain itu, Efriza juga menegaskan seharusnya Anis menyikapi hal ini dengan berpikir jernih, berjiwa besar, dan negarawan. Jika memang kalah, ya sudah terima saja dengan lapang dada. Jangan hanya karena kalah dalam kontestasi pilpres ini, kemudian membuat dia mengeluarkan narasi-narasi yang menyulut kebencian, perpecahan, dan permusuhan. Karena mau bagaimanapun, hasil pilpres yang menetapkan Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih itu adalah kehendak rakyat. Dan untuk diketahui guys, saat ini tim hukum pemenangan Anis dan Caimin sudah mengajukan gugatan hasil pemilih 2024 tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Menurut Ari Yusuf Amir, selaku ketua tim hukum Anis. Dia mengatakan bahwa salah satu permohonan yang diminta ke Mahkamah Konstitusi tersebut adalah pengumutan suara ulang tanpa cawapres nomor urut dua, yaitu Gibran Raka Buming Raka guys. Karena menurutnya, biang masalah pada pemilu kali ini ada pada diri Gibran. Sehingga tim Anis menginginkan agar Gibran tidak diikutkan lagi sebagai cawapresnya Prabowo Subianto. Intinya adalah permasalahan pencalonan wakil presiden, calon wakil presiden di 02. Dari awal proses tersebut bermasalah. Dan lanjutan masalahnya luar biasa. Karena kebetulan calon wakil presiden ini adalah anak seorang presiden, sehingga membawa dampak yang begitu luar biasanya. Nah dampak inilah yang kami uraikan. Bagaimana fakta-fakta yang kami ditemukan di lapangan, pembagian bansos yang begitu masif, aparat penyelenggara pemilih ikut main, aparat pemerintah ikut main, itu semua kami uraikan di permohonan kami. Jadi seandainya nanti ini diterima sebagai satu argumen yang kuat oleh Mahkamah Konstitusi, tentunya kami mengharapkan dilakukan pemungutan suara ulang tanpa diikuti oleh calon wakil presiden nomor 2. Ada pun permohonan tersebut menurut tim hukum Anies dilakukan karena banyaknya temuan berbagai fakta dan bukti kecurangan dari Pilpres 2024 ini. Misalnya pembagian bantuan sosial atau bansos yang masif yang dilakukan oleh Presiden Jokowi jelang pemungutan suara. Sehingga atas dasar itulah kemudian tim hukum Anies Muhaymin optimis percaya diri bahwa mereka akan menang dalam sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi nanti. Gimana guys menurut kalian? Mungkinkah tim hukum Anies Baswedan dan Cak Imin tersebut bisa memenangkan sengketa Pilpres tersebut? Atau jangan-jangan mereka akan tumbang untuk yang kesekian kalinya? Silahkan komen guys sekian dan terima kasih.